Saya tanya kira-kira sama ibu bapak, di luar nabi, rasul, khususnya nabi Muhammad SAW. Kita punya dosa kira-kira? Punya ya, Alhamdulillah. Taubat kan? Taubat. Ada yang tidak ditobati kan? Mungkin ada juga karena lupa. Lihat ibu bapak dalam hadis ini, Masya Allah, saya singkat. Dengan mengatakan, Subhanallah, ini kata-kata ya. Masya Allah, ini adalah suhail Bukhari. Kata-kata indah. Bagi orang yang beriman, Lalu orang ini, Masya Allah, Memang siapa sih diantara kita yang hadir disini yang tidak melakukan kesalahan? Selalu ada. Tapi dia bertobat. Istighfar. Dia bertobat. Kelak di akhirat dengan kata-kata yang sangat indah. Subhanallah, kata-kata yang sangat indah. Dalam Al-Quran juga ada kata-kata, Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Wa yang kalibu ila ahlihi masrura. Fa'amman utiyah kitabahu biyaminin. Itu kan. Ini yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan. Dihisab dengan mudah. Caranya bagaimana? Ada orang mu'min. Ditanya oleh Allah. Kamu tidak sholat ya? Iya. Kamu jam sekian, jam sekian, jam siang. Kamu tidak... Misalnya. Kamu telah menyakiti orang tuamu ya? Iya. Kamu tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Kamu tidak boleh menzakat padahal kamu sudah ada waktu itu ya? Iya. Kamu telah tanggal sekian melakukan dosa, bla bla bla? Iya. Semua diakuinya. Semua diakuinya. Karena dia pun telah bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Ada gak ibu bapak pun, ten? Ada gak yang sekarang ibu bapak dosa lalu kita minta ampun kepada Allah? Pasti ada. Tapi mungkin ada di antara kita yang punya dosa, yang mana dosa ini cukup ibu yang tahu. Dengan orang bersangkutan saja tidak ada yang tahu. Kecuali Allah taubati itu. Maka nanti Allah akan buka di depan ibu, depan bapak. Bukankah kamu tengah sekian, bla 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 bla? Lakukan itu? Iya. Bukankah sekian, tengah sekian? Iya. Kamu tidak sholat? Iya. Kamu tidak puasat? Semua diakuinya. Maka setelah itu dengan taubatmu yang kau kerjakan. Aku tutup aibmu saat di dunia. Dan hari ini aku ampuni kamu. Dan silahkan ambil kitab diri dengan tangan kananmu. Masuklah dalam sorgaku. Masya Allah. Luar biasa. Itu pentingnya taubat itu. Luar biasa. Iya. Kenapa? Dengan mengatakan, ya Rabb. Maka punten ibu bapak. Kalau ibu bapak taubat bukan hanya, ya Allah ampuni dosa saya. Tidak. Tiga permintaan. Satu. Ya Allah ampuni dosa saya. Dua. Ampuni karena saya telah bertobat. Yang ketiga. Tutupi aib saya. Itu tiga ini. Pegang. Iya. Lagi. Ampuni dosa saya. Ya Rabb. Ampuni dosa saya. Yang keduanya. Maafkan aku karena aku telah bertobat. Adalah taubatnya dinantinantikan. Ketika orang itu menantinantikan taubat itu bagian daripada dosa. Ya Rabb. Ampuni dosa saya. Ya Allah ampuni karena saya baru taubat sekarang ini. Ampuni karena saya telah taubat. Yang ketiga. Ya Allah. Engkau yang maha menutupi aib. Maka tutuplah aibku ini. Itulah permohonannya pada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah tutup. Daripada apa yang ada. Usikum wa iya ya nafsi mitakwa Allah. Saya dipahami sampai disini ya. Setelah itu apa? Maka yang pertama mengatakan. Ya Rabb. Ya aku aku. Ya Allah aku akui. Karena di dunia dia sudah merasa. Dosa-dosa yang dia lakukannya. Maka Allah katakan. Kalimatnya. Satar tuhafid dunia. Aku telah tutupi aib kamu ketika di dunia terhadap dosa-dosamu. Waka partulakaliyong. Maka aku maafkan hari ini. Dan ambil kitabmu dengan tangan kananmu. Masuklah ke depan orang-orang yang berbahagia. Masya Allah. Maka pentingnya taubat dan pentingnya istighfar seperti itu. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.